Pertama kalian siapkan klip yang mau kalian bikin ini ya satu untuk siapkan kita tambah movement ya kasih saja nul ini juga nol kalau kalian pakai alfem dari sini juga bisa setiap itu enaknya pakai nol nih PTW jangan lupa tambahin Repetal ya jadi kita pakai ini juga jelput apa kasih motion blur nya ini juga trikan grab tab ketiga berikan adjustment layer nah disini dia spesialnya temen-temen ya kita pakai divok ini dia dari PCC dan ini dia yang bikin gelap itu nah ini jangan lupa kalian potong ya kalian ingin kalian bisa berikan sesuai dengan grab nya ini untuk memudahkan aja ini kita berikan divoknya keyframe ke sini ini juga berikan keyframe di sini dari nol di sini kita mau hitam ini tergantung juga ya ini tergantung pada klip kalian kalian mau segelap apa itu dia sebenarnya ya sesuai pemberian aja ini aku kasihnya mungkin 27 nah gelap ya usahain dia berikannya cukup gelap cuman dia nggak segelap-gelap banget tapi dia kayak ada masih ininya kayak gini ya tuh nah kita berikan grab kita berikannya dia ke bawah jadi di akhir pasangnya kurang smooth ya perbaikin dulu adalah karena dia masih kurang smooth kita tabah ininya kenapa kita tambah karena dari grab ini dia itu mengikuti value ya temen-temen ya jadi dia itu disini kan dia berhentinya itu sampai full kan Nah jadi kita tambah biar dia bisa mengikuti value yang kita inginkan nah gini misalkan kalau bahkan dipindahkan lah baiklah sampai situ saja tutorial dari aku cara membuat ya efek hitam hitam ini maaf kalau ada kekurangan karena aku juga masih belajar dalam hal public speaking tanpa script begini ya karena sebenarnya aku itu ya harus pakai script labir mudah itu saja sekian terima kasih terima kasih